yo salam sehat buat kita semua dan selamat datang di movie system channel terima kasih buat temen temen yang selalu mampir jangan lupa ya siapin 9 pasang posisi reban supaya lebih asik kalau mendengarkan heits jangan sampai lupa tekan tombol like nya kawan sebelum memasuki part 11 alangkah baiknya bantu rosing pantun terlebih dahulu makan cemilan sisa kemarin kemana aja loh jarang komen yuk enggak usah pakai lama kita simak ceritanya sedikit mengulas cerita sebelumnya dimana pak dojin dihajar oleh daigun tanpa sempat sekalipun dirinya ini mampu mendaratkan pukulan ke arahnya sebenarnya pak dojin sendiri bukan tipe orang yang dia berlatih namun dirinya ini selalu berolah raga sesuai dengan keinginannya dan ia pun lebih sering menghabiskan waktunya dengan duduk bersantai memandang hp di tangannya dia bukan pula melihat tutorial pelatihan pastinya hei dojin kau yakin datang ke gym hanya untuk memainkan ponselmu menurut instruktur lainnya dojin ini memiliki kemampuan maupun fisik yang sangat berbakat maka karena ia peduli ia pun mengingatkan supaya dojin tak menyianyikan waktu maupun bakat yang dimilikinya bahkan saat ini orang-orang di depannya bisa menjadi contoh yang baik mengenai seberapa keras mereka berusaha maupun melatih kekuatannya dan mereka pun terlihat bersemangat pastinya lalu menurut dojin semua itu tak begitu berarti untuknya karena dirinya ini pastilah akan menang bila harus bertarung melawan mereka mendengar itu semua sejenak mereka pun terdiam tak mampu menyanggahnya ah baiklah lalu apa yang kau lihat itu tanya pelatih kepadanya menurut dojin dirinya ini sedang melihat toto tempat dimana ia menghasilkan uang untuk beberapa kesenangannya kau menggunakan semua uangmu lalu menganalisisnya begitu tanya pelatih sekali lagi kepadanya menurut dojin sesuatu seperti analisis juga tak dibutuhkannya karena adanya sebuah insting yang cukup kuat akan menjadi fondasinya oh jadi semua itu persis ketika kau berolahraga bukan semua ini kan bukan untuk meningkatkan dirimu tapi hanya melakukan sesuai instingmu kemudian masih dilanjutkannya bila dojin ini selalu bergerak mengikuti firasatnya saja maka semua itu tak begitu lah sudahlah pelatih kau itu tau apa dasar berisik apa kau bilang oi pelatih rocky of the year haruskah aku menyebutkan itu yang mana saat itu juga dojin segera menantangnya melakukan sebuah pembuktian sesuai dengan perkataannya dan benar saja dimana rocky of the year segera tumbang dibuatnya tak mampu melawan sesuai perkataannya hingga mereka pun merasa terkejut melihat itu semua karena menurut dojin dirinya ini selalu menggunakan insting sebab hanya orang lemah yang mengandalkan teknik di dalam pertarungannya hingga tibalah di suatu titik dimana dirinya ini tak bisa lagi mengalahkannya melewati sebuah hambatan keras yang tak mampu dihancurkannya hingga semua itu membuatnya begitu frustasi tak sanggup berpikir untuk menemukan jawabannya lalu terlama berselang kiri terlihat dimana dojin mulai segera bangkit sekaligus ia mulai meyakini bila menghancurkan adalah solusi terbaik yang telah ia pikirkan siapa selanjutnya kok jangan bercanda aku itu baru saja mulai ungkapnya sembari bersiap memasuki ronde selanjutnya menurut manhu dojin ini memang bukan manusia karena masih saja bisa bangun setelah menerima berbagai macam pukulan yang bertupi-tupi kepadanya hei mungkinkah dia baik-baik saja kenapa tak kita hentikan saja padahal darahnya sudah sebanyak itu lho ungkap mereka menilainya menurut daigun dojin ini cukup menarik juga namun dirinya ini terlihat cukup menjijikan dengan semua darah yang berlumuran di mukanya dan ia pun segera membersihkannya menurut dojin saat ini dirinya mulai memahami bila daigun ini hanya memanfaatkan kelengahan yang ia miliki karena pola serangan yang telah digunakannya selalu dapat terbaca sepenuhnya jadi karena itu ya kau terus menghidar seperti serangga kau licik juga rupanya ungkap dojin menilai situasinya menurut dojin kali ini pasti akan berbeda karena dirinya ini akan mulai bergerak tanpa adanya pola maupun sebuah pemikiran di dalamnya siapa sih serangga sebenarnya sadar sedikit dasar kecoak ungkap doyun dalam hati kemudian menurut go sengwa sepertinya inilah sesuatu yang selama ini disebut dengan perbedaan fisik maka pertarungan selanjutnya adalah sebuah pertarungan yang sebenarnya karena saat ini dojin telah melepas kunci di dalam tubuhnya dimana otaknya tak lagi memberinya batasan mengenai kekuatan fisik yang telah berada di tubuhnya sehingga adanya rasa sakit tak lagi terpikirkan di otaknya dan ada pun hanya perasaan untuk menang yang tertanam di dalam pikirannya seperti yang terdapat di dalam film-film yang pernah dilihatnya maka dengan memanfaatkan emosi tersebut pak dojin mencapai puncaknya sebuah kekuatan ledakan luar biasa yang mungkin berada di luar batasan manusia sehingga kini tampak dimana dirinya kini melesat lebih cepat dari sebelumnya mempertaruhkan segala yang dimilikinya berdasar insting yang diandalkannya sonta kekuatan besar tersebut sudah lah siap untuk segera digunakannya dan bams dimana sebuah pukulan tak kalah cepat ini segera dilesatkannya menghentikan pak dojin menghantam tepat di kepalanya dan akhirnya dirinya pun kini kembali terkapar di depannya yang mana dirinya ini tak sanggup lagi mengerahkan kekuatan seperti apapun yang telah ia tunjukkan sebelumnya hei kau itu diamlah pemanasanku itu sudah selesai dan sekarang kau itu sudah tak menarik lagi ungkap daikun tegas kepadanya hingga semua itu membuat seluruh atmosfer di dalam ruangan kembali berbah tak seperti yang sebelumnya dimana rasa semangat rasa penasaran bahkan perasaan terkejut tergambar jelas diantara mereka semua sih sepertinya memang begitu film tetaplah film sepertinya dojin masihlah manusia biasa ungkap gusengwa mengamati pertarungannya selama dari situ kini daikun segera menanyakan mengenai adanya pengumpulan uang guna sebagai dana keamanan yang mana itu semua telah mereka lakukan tak sesuai dengan sebuah projek yang sedang dia kerjakan kalian bukan gangster lalu untuk apa kalian mengumpulkannya tanya daikun kepada mereka semua kemudian segera dilanjutkannya menurut daikun mereka semua itu masihlah anak pelajar maka mulai saat ini tak akan pernah ada lagi yang namanya pengumpulan dana dan lain sebagainya karena siapapun yang menentangnya akan menjadi seperti dojin yang disebelahnya kemudian menurut wong jauh uang hanyalah sebuah benda namun dengan adanya uang maka rasa aman maupun terlindungi pastilah gabat mereka ciptakan kau itu memang memahami akan satu hal tapi kau juga takkan bisa memahami hal lain woi kenapa kau tak turun kesini sekarang akan kuhancurkan kepalamu juga ungkap daikun dengan begitu tegas menangkapi perkataannya lalu menurut wong jauh mungkinkah sekarang ini daikun mulai berani memerintahkannya karena semua itu pastilah terdapat sebuah urutan di dalamnya bahkan jokong miung ini mulai turut geram melihat tingkah lakunya menurut jokong miung hanya karena dirinya menang melawan anak kelas satu daikun ini jangan berpikir bila mereka semua akan semudah yang ia kira karena di luar itu masih banyak pos dari kelas satu lain yang masih penantinya ah anak jaman sekarang itu sepertinya memang tak punya sopan santun kok itu hanya anak kelas satu dan bahkan baru saja dipindahkan di asar brengs kai lalu menurut magiseo pengumpulan dana itu sudah ada semenjak dahulu kala maka bagaimana bisa anak yang berita setahun dengannya begitu bodoh berusaha menghancurkannya maka untuk memenuhi harapan tersebut magiseo segera memikirkannya ya meski tak begitu sulit juga sih untuk menemukan solusinya maka dirinya pun segera berkata hei kalian kasih pahamlah jangan terlalu lembek padanya ungkap magiseo memberikan perintahnya dan akhirnya dimana hampir seluruh anggota grup dari sacred pedigree mulai bergegas maju untuk mendekat dan menyerangnya bersiap dengan beberapa orang yang mulai berdiri mengerumun di sampingnya dan benar saja dimana pertarungan intens tak lagi dapat dihindarinya dimana dengan cukup sikap manhu bergegas membantunya karena saat ini dirasa jumlah angkatan dari senior kelas 2 jelas lebih banyak dan telah bersiap mengeroyoknya namun saat itu juga daigun segera mengangkat tangannya seakan menahan manhu supaya tak mendekat membantunya sontak beberapa dari mereka kini mulai terhempas menerima akibatnya mendekati adanya seorang monster yang selama ini belum pernah ditemuinya kalian sebaiknya diam saja disana akan keselesaikan mereka sendiri ungkap daigun perlahan menjelaskannya dimana saat itu juga para pemimpin sekret padigri hanya memilih untuk melihat memberikan arahannya seakan mereka begitu penasaran mengenai seberapa batasan yang sebenarnya dimiliki seorang murid pindahan hingga mereka semua kini kembali maju melesatkan serangannya dari berbagai macam sudut tanpa sempat memberinya sedikit kesempatan lalu menurut daigun mereka semua ini hanya keruto semata akan lebih baik bila para bos dari kelas dua segera maju menghadapinya karena saat ini dirinya mulai merasa bosan dan tak ingin lagi melakukan pemanasan sehingga dengan begitu cepat mereka semua segera bereskan dihajar satu persatu tanpa sedikit put mereka semua ini mampu untuk melawan bahkan hingga suatu titik beberapa pukulan segera menghancurkan siapapun itu yang berdiri di hadapannya yang mana semua itu membuat gelisah para penonton yang menyaksikannya terutama mereka para murid dari angkatan tahun kedua oh apa yang sebenarnya terjadi mengapa dia bisa mengalahkan mereka semua sendirian tanya Joko Myung melihatnya yang mana saat ini Daegun masih saja bertarung mengempaskan siapapun yang mencoba mengeroyoknya ya meski masih terlihat cukup santuy Daegun ini membereskannya karena menurut Daegun mereka semua sama sekali bukanlah musuh sulit yang mampu merepotkannya hingga suatu titik seseorang tiba-tiba saja meraih sebuah kursi tanpa sempat disadarnya dan ia pun segera berlari merunduk dan menghajarnya sontak Manho yang melihat itu pun bergegas menyelamatkannya tak ingin Daegun terluka terhadap sebuah serangan curang di belakangnya Daegun di belakangmu dia membawa senjata teriak Manho berlari menghentikannya dan bam sebuah tamparan keras memutar badan segera dilakukannya mendiarat dengan tepat menghajar tepat di mukanya sontak itu semua segera melemparkannya membuatnya segera tubang tak berdaya namun apa yang terjadi dimana Manho dan Jongmen kini mendadak terdiam setelah mereka berdua melihat suatu hal yang mengejutkannya yang mana Pak Jojin kini mulai sekali lagi bangkit berusaha tetap berdiri melanjutkan pertarungannya ya meski kini tubuhnya tampak dipenuhi lebam tapi dirinya ini masih saja terus berjuang untuk melanjutkan pertarungannya dan akhirnya seseorang kini mulai merasa geram setelah melihat seluruh anggotanya berhasil dikalahkan anak ini sepertinya benar-benar gila apa yang kau lakukan ungkapnya sembari maju menyerang menghajar Daegun tepat di depannya dan bams dimana sebuah tamaran kini malah didapatkannya dengan sangat keras tanpa sedikitpun dirinya mampu menahannya sontak ia pun menggelepar karenanya melihat pemandangan tersebut magi seok cukup merasa bingung mengamati perkembangan dari jalannya pertarungannya ada apa ini mengapa dia malah memukul senior kelas 2 hanya mereka yang terus-menerus mencoba memperhatikannya menurut Daegun ini semua masih belum berakhir karena semangat di dalam tubuhnya masih terasa membara dan ia pun sangat merasa penasaran dengan pertarungan yang sesungguhnya kenapa kau menyerang anak kelas 2 berasal kau anak sialan ungkap Jogong Myung mengamati situasinya menurut Wonjau dirinya ini cukup merasa aneh karena melihat Pak Gojin tak seperti seseorang yang dikenalnya dimana seakan kekuatan lain mulai datang menyelimutinya berusaha keluar menunjukkan eksistensinya wah kau itu benar-benar beda ya biasanya tak ada yang sanggup bertahan sepertinya kau tahu ya cara menyembunyikan sosok sejatimu ungkap Daegun memberikan tanggapannya lalu menurut Leseung Hon kata menyembunyikan ini cukup menarik perhatiannya seakan Dojin ini berada cukup jauh dari analisis yang dimilikinya sepertinya aku tak harus lembut lagi denganmu maka kali ini aku tak akan menahan diri lagi akan melakukan yang terbaik ungkap Daegun sembari dirinya mulai bersiap tak sesantai pertarungan sebelumnya dimana sebuah posisi kini disiapkannya guna melawan Dojin yang masih berusaha bersikeras untuk melawannya lalu menurut Go Sengwa ini adalah kali pertamanya Daegun memasang kuda-kuda dan ia pun cukup penasaran dengan sebuah teknik yang akan segera digunakannya hah akan mulai serius lalu yang dari tadi kau tunjukkan itu apa tak hanya Manho bingung melihatnya menurut Dojin dirinya tak lagi mampu menjawab apapun persoalan di depannya karena saat ini hanya sebuah rasa haus darah yang benar-benar dimilikinya maka sebuah pertarungan adalah suatu hal yang benar-benar diinginkannya dan ia pun menegaskan bila kata serius tak lagi mampu mewakilinya dan benar saja dimana saat itu juga Dojin segera kembali melesat maju berlari dengan sangat cepat menghampiri musuh di depannya majulah kau sialan aku pasti akan segera merobaknya ungkap Dojin menerjang ke arahnya menurut Daegun dirinya ini juga tak menyangka akan mulai menggunakan kekuatan yang sesungguhnya yaitu sebuah kekuatan yang telah sekian lama tak juga ditunjukkannya maka pertarungan kali ini akan ia coba selesaikan hanya dengan menggunakan sebuah serangan untuk dapat merobohkannya hingga suatu titik sebuah pistol tiba-tiba ini mulai mengarah tepat ke arah targetnya dan BAM sebuah serangan yang begitu kuat segera menghantamnya mengarah dengan begitu cepat melesat menghajarnya yang mana serangan tersebut ia lesatkan dengan begitu kuat dan berhasil merobohkannya melemparkan tubuh besar Dojin berhasil mengakhirinya seakan serangan tersebut benar-benar tak kasat mata membuat Daegun kembali bersiap di posisi sebelumnya sehingga semua itu membuat Won Jao cukup merasa gelisah sesaat melihatnya menurut Won Jao sesuatu yang baru saja diamatinya sangat terlihat tak asing merasa cukup aneh dan tak dapat menjelaskannya wah apa yang baru saja terjadi gila aku malah seperti mendengar sebuah tembakan cih itu benar-benar begitu cepat gerakan apa-apaan sih barusan ungkap mereka semua mencoba fokus menyaksikannya sekarang bagaimana sampai disini sepertinya sudah berakhir ungkap Daegun menilai situasinya sementara itu di sisi lain seseorang sedang terlihat sibuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dilakukannya yang mana beberapa informasi kini sedang dikumpulkannya mengamati beberapa foto yang ada di tangannya bagaimana keadaan TKP sudah terkondisikan ada para senior di sana terima kasih atas kerja gerasmu ya baiklah terima kasih juga ungkap orang tersebut sembari memasukkan sebuah foto di sakunya seakan sebuah ketertarikan ini mulai ia tunjukkan berpindah sisi dimana ini adalah auditorium sekolahan yang mana Dojin kali ini benar-benar pingsan terkulai lemas tak berdaya Daegun kok benar-benar sudah selesai kalau begitu bukankah ini artinya sebenarnya saat ini ruang tersebut benar-benar terasa hening tak satupun seseorang berani berbicara setelah menyaksikan pertarungan intens di dalamnya dimana hingga titik akhir Dojin masih saja tak mampu menggapainya melawan ataupun mendaratkan sebuah pukulannya hingga Daegun mulai membuka suara memecahkan situasi yang menyelimutinya kubilang ini sudah berakhir kau yang di sana tau teman Pak Dojin bukan singkirkan temanmu lalu ia pun bergegas melakukannya tak sedikit pun adanya sebuah reaksi dari beberapa orang di sekitarnya yang mana kini malah terlihat dimana Wonjau terlihat begitu gemetar terlihat sangat gugup melihat seseorang yang berada di depannya dimana dirinya ini seakan sedang ketakutan melihat adanya sosok menakutkan menatapnya hingga Jokong Myung kini mulai mencoba untuk mengalahkan perhatian dan mencoba menegur dia ini tidak mungkin kenapa energinya seperti ungkapnya sembari membayangkan seseorang yang pernah dikenalnya oh rupanya kau mohon bantuannya untuk kelas 2 ungkapnya sembari masih memegang barbel di tangannya melakukan sedikit peregangan seperti kebiasaannya dan jauh pun masih saja terdiam meski beberapa kali Jokong Myung mencoba menegurnya ada apa sih kenapa kau terus melihat ke atas bukankah senior Sohyu ada di depan kita tanya Jokong Myung menanggapinya yang mana kini tampak dimana sosok Asura mulai terlihat jelas di depannya seakan aura tersebut menghentikan seluruh alur jalan pernafasannya dan dia pun terus menatapnya gemetar dibuatnya hingga suatu titik kini Jokong Myung mulai memberikan tamparannya berusaha menyadarkan Won Zhao yang melamun di depannya Zhao sadarlah kok ini kenapa teriak Jokong Myung sekali lagi mencoba merelekskan situasinya kemudian segera dilanjutkan Jokong Myung yang menanyakan mengenai kelanjutan dari situasi yang saat ini sedang dihadapinya lalu apa sekarang kau akan menantangnya sendiri atau akan bertarung bersama seluruh eksekutif yang ada mendengar pertanyaan tersebut sontak Won Zhao segera menolaknya karena saat ini tak akan ada seseorang pun yang mampu mengalahkannya terlebih semua ini terus menerus menjelaskannya bila latihan yang telah dilakukannya tak lebih dari cukup untuk mampu berhadapan dengan seorang monster di depannya yang mana saat ini dirinya juga melihat adanya sebuah aura lain yang tak semua orang akan berhasil memilikinya dimana kekuatan tersebut tak seorang pun disini mampu menghadapinya sehingga ia memilih untuk diam tak berbicara wah jika kau bilang begitu apa yang akan kau lakukan sekarang tanya joko miung kebingungan melihatnya namun tak lama berselang daigun segera menegaskan bila dojin kini telah selesai diberes kanya maka ia pun segera bertanya mengenai siapa lagi seseorang yang akan berani maju menantangnya sementara itu di sisi lain baik susi kini mencoba secepat mungkin untuk dapat berangkat dalam menghentikan pertarungannya pak tolong cepat ya oh mengapa di hari hujan seperti ini kotak membawa payung nona tanya pak supir sedikit fokus menatap sepionnya karena baju baik susi cukup terlihat basah terkena tetesan air hujan sebelumnya pak ini bukan waktunya bercanda kok bisa serius tidak cepat injak gasnya ungkap baik susi sedikit ngegas melampiaskan emosinya lalu menurut baik susi daigun ini sepertinya benar-benar bodoh membuat orang lain khawatir memikirkan keadaannya sementara itu di sisi lain mereka masih saja menggelepar dengan suasana hening tak seorang pun berbicara ya tak seperti 30 menit sebelumnya dimana semua orang bersemangat menantangnya hei kenapa kalian malah diam aku bilang siapa selanjutnya ah gimana tak satu pun baiklah kalau memang maunya begitu aku sendiri saja yang memilihnya ungkap daigun bergegas memutuskannya cap cip cuk kembang kuncuk pilih mana yang mau di belum sempat selesai dalam memilih musuh yang berbaris di depannya ini sebuah suara drink telpon segera menghentikannya membuatnya tak lagi fokus menyelesaikan nyanyiannya dan dia pun segera mengangkat pastinya ya halo daigun kenapa dia malah langsung teriak ada apa sih lalu dilanjutkan direkturi menurutnya dirinya ini kini merasa sangat kesal dan dia pun segera menanyakan mengenai lokasi daigun maupun hal yang dilakukannya lalu dilanjutkan daigun menurutnya dirinya ini sedang bekerja keras menyelesaikan sebuah proyek sesuai dengan perintahnya namun menurut direkturi daigun ini harus selalu bergerak berdasarkan apapun perintahnya karena ini akan bertambah buruk baik untuk dirinya maupun semuanya ada apa sih mengapa dia malah mengangkat telepon pas lagi seru-serunya ah entahlah bukankah dia biasa melakukannya tanya mereka mencoba memperhatikannya hingga akhirnya direkturi bergegas menutup teleponnya setelah beberapa saat lalu sebuah pesan telah selesai disampaikannya sih dasar anak bandel apa sih yang dia pikirkan mendatangi kantor ilso seenaknya tugasmu hanya jadi umpan ungkap direkturi merasa kesal mengingat perbuatannya lalu tak lama berselang daigun segera memutar badannya berbalik secara perlahan meninggalkan mereka semua hoi hari ini kalian semua beruntung karena aku sibuk aku akan segera pergi ya meski seharusnya kupatahkan leher kalian semua tapi akan kubiarkan kalian semua ah iya kau jangan menguji belas kasihku ya bukan begitu yang kau bilang dulu ungkap daigun memberikan sindiranya yang mana saat ini wonzau tetap saja sama sekali tak memberikan tanggapannya masih merasa gugup dengan suatu hal mengerikan yang telah dilihatnya hingga akhirnya daigun segera mengingatkan supaya mereka semua bergegas meninggalkannya karena tak ada lagi seorang pun yang kini mau bersedia melawannya bahkan dohyun pun juga tak luput mengikuti pergerakannya kemudian menurut mulit olahraga kini Pak Kucin telah berakhir dengan sebuah kekalahan dan ia pun keluar sebagai seorang pemenang lalu mungkinkah bila Gusengwa masih akan mampu menang melawannya lalu menurut Gusengwa ia pun mengakui akan kekuatan yang dimilikinya namun sebuah teknologi tak akan mampu dikalahkannya karena saat ini pelatihan penyempurnaan teknologi masihlah terus dilakukannya bahkan pertempuran teknologi adalah suatu hal yang tak mudah untuk diprediksi ah iya minggu depan waktu pengumpulan dana bukan bagi kalian yang masih melakukannya akan gue habisi dengan tanganku sendiri takgas daikun mengingatkan mereka semua yang mana itu semua sedikit membuat para senior dari kelas 2 merasa cukup gugup untuk menjawabnya ya semua itu karena pertunjukan sebelumnya yang mana sebuah pertarungan kelas atas sesaat lalu telah selesai ditunjukkannya dan akhirnya daikun segera membuka pintunya dan agendul dimana adanya sebuah kecelakaan maut ini malah dialaminya menabrak sebuah gunung tanpa sempat disadarinya mueh hehehe sontak daikun segera menyiapannya ah baik susi kekuan daikun kok tak apa bagaimana keadaanmu lalu bagaimana kau bisa terlihat baik-baik saja tanya baik susi basah kuyuk di depannya yang mana pemandangan menarik kini mulai ditunjukkannya membuat kalian bengong tersenyum simpul dibuatnya ya berarti kalian normal guys mengamati itu semua kini daikun malah merasa bingung menanggapi segala omongan yang telah didengarnya jadi kau berharap aku tak baik-baik saja ya bukan begitu sih bukannya para senior kelas 2 juga menunggumu tanya baik susi sedikit mengintip pemandangan di dalamnya dan benar saja dimana kini tampak beberapa orang telah tergeletak di dalamnya termasuk beberapa senior dari angkatan tahun kedua sontak kaya pun sedikit tak percaya memastikan pemandangannya oh my god semuanya tumbang apa sih yang terjadi lalu apa kau melakukan semuanya sendiri tanya baik susi sekali lagi tak percaya kalau kau tak datang untuk menemuiku maka aku akan segera pergi lalu menurut baik susi semua ini pasti hal yang tak mungkin bagaimana bisa seorang anak kelas 1 merobohkan banyak senior yang datang menantangnya dan ia pun masih tetap sulit untuk mempercayai itu semua hingga suatu titik daikun mencoba menawarkan sebuah seragam yang biasa dipakainya ya karena dirinya merasa cukup tak nyaman menyaksikan itu semua mengamati hal tersebut susi segera menangkapinya baju daikun oh my god apa kau mau aku memakai ini ya setidaknya pakai lah supaya kau tak kedinginan dan akhirnya dimana sebuah pemandangan bagus tak luput disajikannya sesuai harapan mimin membahagiakan kalian semua dan muehehehehe apaan sih lo min gak jelas deh hingga 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 akhirnya daikun mencoba memakaikannya secara perlahan seperti adegan drakor biasanya yang mana semua itu jelas membuat susi marona merasa begitu senang menyelimuti seluruh imajinasi liar yang dimilikinya susi dengan perlahan ia pun mengingatkan supaya segera pergi bersama mereka semua dan ia pun segera berlari secara perlahan bergegas menyusulnya tak lama berselang kini magiseo segera menanyakan mengenai hubungan apa yang dimiliki murid pindahan dengan baik susi meski saat ini dirinya merasa kesal mendapatkan perlakuan remeh yang sesaat lalu telah daikun berika ini cukup menarik lihatlah tak hanya memilih menghabisi para senior dari kelas 2 tapi dia juga memiliki hubungan dengan baik susi lantas bagaimana dengan baik so yuk ya tanya lesoyun dalam hati sementara itu baik susi bergegas mengejarnya hei daikun kalau jalan sedikit pelan dong mana aku basah kuyup juga ungkap baik susi bergegas menyusulnya karena dirinya ini cukup merasa kesulitan menghentikan guncangannya dan akhirnya sebuah pemandangan indah akan berlanjut di beberapa part selanjutnya dan kini mereka semua mulai berjalan pulang ke rumahnya daikun selamat ya kau berhasil menang kau tidak suka tidak bukan gitu juga sih lalu menurut kim dohyun dirinya ini sudah merasa cukup melihat pak tojin dihajar sampai bonyo atas semua perbuatan yang pernah dilakukannya dan ia pun terlihat tak berdaya membuatnya cukup senang menyaksikan itu semua lalu menurut minso semua ini seakan masih terasa janggal setelah semua selesai dalam pertarungannya karena di sisi lain Myungjong masih saja terkeleta berpura-pura pingsan menghindari pertarungannya menurut Myungjong daikun ini pasti menang sesuai dengan apa yang telah ia pikirkan namun ada pun suatu hal yang begitu ia sesalkan yaitu dirinya ini tak sempat memasang taruhan ya meski semua saldo telah ditariknya ah sepertinya Myungjong masih belum keluar tapi bisakah kalian jaga dia karena aku harus segera pergi ungkap daikun kembali bergegas meninggalkan mereka semua menurut hojung daikun ini selalu sibuk di setiap waktu yang dimilikinya dan ia pun sesat lalu sempat terlambat di dalam pertarungannya ah aku paham sih tapi mungkin anak seperti dia akan repot-repot pergi menemui temannya tanya No Manho argumennya berpindah sisi dimana ini adalah sebuah pabrik terpengkelai tempat dimana adanya pertemuan sedang dilakukan dimana sebuah interogasi sedang berlangsung untuk mencari sebuah alasan sudah diajar seperti ini masih saja tak buka mulut ya jadi katakan kenapa kau menyelidiki seseorang tanya orang tersebut kepadanya pak saya akan segera kembali nanti ah kenapa memangnya bukankah anak-anak sudah mengurusnya ungkap wakil ketua menanggapinya menurutnya ini semua hanya masalah pribadi tak ada hubungannya dengan sebuah misi yang dilakukannya maka ia pun segera bergegas pergi setelah mendapat izin sesuai dengan keinginannya dan orang ini bernama pak hejun kenapa dengan anak itu pak katanya dia punya urusan pribadi atau mungkin saja dia akan menemui teman lamanya taktas wakil ketua menjelaskan situasinya sementara itu daigun kini telah berada di depan kantor ilso sebuah lokasi yang telah banyak menyimpan adanya beberapa misteri dan kedatangannya kali ini karena adanya sebuah nomor telpon asing yang telah mengirim beberapa potongan fotonya yang diambil tanpa sedikitpun dirinya ini mengetahuinya saat ini dirinya masih berbicara dengan direktur li terkait masalah yang dialaminya yang mana dirinya pun kini mulai bergegas memariksa lokasi yang cukup dirasa mencurigakan dan berbahaya aku sendiri yang akan mengeceknya baiklah aku akan segera mengambilnya tapi akan kututup telponnya dulu dan benar saja dimana kini tanpa beberapa orang tengah ramai memeriksa di dalamnya mencari sesuatu yang dirasa penting hingga beberapa orang asing bersiaga di dalamnya terlebih orang-orang ini berbeda dengan beberapa orang yang pernah ditemui sebelumnya hingga akhirnya mereka semua bergegas maju menanyakan mengenai siapa dan apa maksud dari tujuannya namun Daikun ini masih saja diam tak memberinya respon hanya coba sedikit memperhatikan oho lihat sedang apa kau disini masih tak mau menjawab juga dasar breng sky ungkapnya sembari kini mulai maju bersiap melancarkan serangannya dan bams dimana seketika itu juga kepala tersebut membentur sebuah dinding yang berada tepat di sebelahnya membuat dirinya langsung pingsan setelah menerima satu serangan yang diberikannya sontak itu semua mengejutkan mereka semua namun tak lama berselang tiba-tiba saja seseorang muncul dari arah belakang sembari memperingatkannya bila orang yang berada di depannya ini cukuplah dirasa berbahaya maka mereka semua sebaiknya segera menghentikannya tak lagi melanjutkan pertarungan tak penting yang dapat merugikannya bahaya apanya cuma seorang bocah kok ini serius dan ia pun kembali memperingatkannya sekali lagi menghentikan semuanya supaya tak terjadi keributan yang sama sekali tak dibutuhkan yuk lama tak jumpa bagaimana kabarmu tanya hejun kepadanya daigun yang sesaat mengamati orang tersebut ini mulai memahami bila orang yang baru saja memanggilnya adalah seorang yang pernah dikenalnya sebenarnya daigun sendiri tak mempercayainya bila mereka berdua akan dapat bertemu kembali di sebuah situasi yang cukup mengejutkannya yang mana adanya pesan sebelumnya ternyata hejun lah orang yang selalu mengirimnya apa maksud dari pesan itu bukankah kau yang mengirimnya tanya daigun kepadanya lalu menurut daigun dirinya itu sesaat lalu segera memeriksa lalu mendatanginya sebuah tempat yang telah ia kirimkan beberapa waktu sebelumnya aku mendatangi kantor ini dan semua sudah tampak berantakan itu semua kot juga kan yang melakukannya tanya daigun sekali lagi kepadanya kemudian menurut hejun mereka semua adalah orang-orang yang selalu berusaha mencari tahu mengenai berbagai informasi dari sebuah organisasi yang sedang diikutinya dan itulah mengapa dirinya ini berusaha membereskannya sekaligus tak sengaja menemukannya seakan semua orang-orang itu mencurigai daigun sebagai seorang anggota dari salah satu organisasinya kau tak perlu khawatir karena hanya aku satu-satunya yang mengetahui informasi ini ngomong-ngomong apa yang kau lakukan sekarang bukannya itu seragam SMA tanya hejun penasaran melihatnya menurut daigun dirinya ini hanya bersekolah seperti biasa dan mencoba hidup normal seperti orang pada umumnya mendengar pernyataan tersebut hejun segera memperingatkannya bila ia tak akan lagi bertanya apapun mengenai kehidupan sekolahnya namun dirinya ini segera menjelaskan bila daigun memiliki sebuah hubungan dengan seorang wanita bernama Le Saim atau mungkin dikenalnya dengan sebutan Direktur Li maka ia pun juga menyarankan untuk daigun tak boleh 100% mempercayainya hmm apa maksud perkataanmu dengarlah aku itu sudah melupakan hal-hal semacam itu dan sekarang aku hanya ingin hidup normal jadi inilah yang kulakukan sekarang lulus sekolah dengan baik kemudian belajar lalu masuk kampus ya seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya lalu menurut daigun dirinya ini sebenarnya merasa senang dapat bertemu dengan hejun meski di situasi yang seperti ini namun dirinya ini segera menegaskan supaya hejun tak lagi mencampuri ataupun mengganggu kehidupan sehari-hari yang sedang di jalaninya begitu ya lalu bagaimana dengan proses belajarmu tanya hejun sekali lagi namun daigun hanya terdiam sedikit membayangkan mengenai hari-hari belajarnya yang selalu kalah di setiap quiz diantara teman-temannya dan ia pun masih saja selalu tertinggal hingga semua itu membuatnya merasa tak nyaman bila harus mengingat ataupun membayangkannya sudahlah sebaiknya kau jangan mengurus hidupku dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku tegas daigun setelah menjelaskan kehidupan baru yang kini mulai dijalannya dan akhirnya daigun bergegas menuruni tangga keluar dari tempat tersebut meninggalkan hejun di belakangnya menurutnya semua ini akan jauh lebih baik karena adanya hejun dapat mengurus semua informasi terkait dengan dirinya namun saat ini dirinya masih merasa bingung bagaimana caranya si hejun ini bisa mengetahui bahkan mengenal Le Saim yang menjadi direkturnya berpindah sisi dimana ini adalah beberapa hari setelahnya yang mana akhir pekan adalah waktu santai untuk mereka semua menikmati waktu belajar maupun bermainnya kalian ini mau ngapain aku ingin sempatnya menghafal kosa kata bahasa inggris ungkap daigun dengan cukup tegas menjelaskan keinginannya menurut mereka daigun ini sudah selalu belajar dengan begitu keras maka karena ini akhir pekan menghilangkan stres adalah solusinya dan mereka pun tak lupa memberikan selamat atas takhluknya kelas 1-4 di tangannya lalu tak lama berselang manhu segera memberikan hadiahnya sebagai ucapan selamat atas hasil yang diraihnya yaitu sebuah pulpen mengamati hadiah tersebut daigun merasa senang menerimanya karena dengan begitu dirinya akan lebih bersungguh-sungguh dalam proses belajar menikmati pelajarannya hai hai apa apa maksudmu itu pulpen aluminium edisi terbatas tau kalau buat nyerang pasti bisa lebih efisien makanya aku berikan padamu ya buat jaga-jaga lah sudah simpan saja ungkap manhu menjelaskannya lalu tak lama berselang jongmin segera memanggilnya mengajak mereka semua segera naik berlatih permainannya dan manhu pun cukup bersemangat menantikan itu semua wah kok punya pemukul baru ya sebenarnya daikun selalu merasa bila mereka adalah sumber kecemasan terbesar dimanapun ia berada terlebih di dalam menjalani kehidupan normal yang sedang dijalannya hei daikun ayo cepat kita susul mereka ungkap pak yuri mengajaknya dan akhirnya pemukul tersebut segera digunakannya bersiap mengetes dan mengukur sejauh mana perkembangan kemampuan yang telah dipelajarinya menurut daikun manhu ini selalu mengayunkan bat di dalam perkelahian yang selalu dihadapinya maka mungkinkah dirinya ini akan mampu menggunakannya dan kini terlihat dimana mereka semua segera mengoloknya merasa kecewa dengan segala kaya yang telah ditunjukkannya dan akhirnya bola kedua segera menjemputnya menerjang dengan begitu cepat menuju ke arahnya dan boom sebuah home run segera dibuatnya dengan sekali fokus dirinya ini mampu meraih sukses untuk dapat melakukannya wah kau lumayan hebat juga ya pukulan yang keduamu mampu mampu langsung menyelesaikannya yuk semua karena suatu teknik yang selalu menjadi andalahanku menurut Nomando ia selalu membayangkan bola itu menjadi dua karena sesaat sebelumnya mata juling telah disiapkannya maka untuk dapat mengunci dengan tepat sasaran adalah hal mudah yang biasa dilakukannya memahami sebuah alasan yang baru saja dikatakannya sontak daikun segera melarangnya berkelahi dan itu semua dapat membayakan siapapun ketika sebuah senjata mulai berada di genggamannya tak lama berselang kini hojung segera maju menggunakan kesempatannya berlatih seperti manhu sebelumnya namun apa yang terjadi dimana dirinya malah mencoba menahannya bukannya memukul seperti sesuatu hal yang seharusnya yang semua itu memiliki alasan untuk melatih kekuatan tubuhnya ataupun ketahanan yang dimilikinya kemudian sekali lagi dirinya ini mencoba menahan dengan lengannya karena menurut pengunjung ia kini memiliki seorang rival dimana orang tersebut mampu menahan serangan dasyat daikun sehingga dirinya ini kini berusaha untuk menaikkan ketahanan lebih kuat dari dirinya yang sebelumnya oh jadi kok benar-benar ingin kuat baiklah sini maju akan ku bantu kau hingga titik maksimalmu ungkap daikun kepadanya mendengar itu semua sontak hojung bergegas menolaknya yang mana daikun ini jelas tak pernah main-main perihal mengajar seseorang hingga terkapar tak berdaya dan dia pun kini mulai bersiap dengan sebuah pemukul di tangannya hey lihat sebelah sana wah benar-benar tampan ya iya bikin aku gemes deh pengen banget dipukulnya ungkap dua orang gadis yang antusias menatap dan melihatnya menurut mereka daikun ini terlihat sangat seksi bahkan dirinya ini cukup berbeda dengan para murid lain yang berada di sekitarnya dan mereka pun ingin sekali meminta nomor telepon ataupun berkenalan dengan dirinya namun adanya pak yuri cukup menjadi benteng pertahanan dari beberapa gangguan yang tak pernah diinginkannya hey lihatlah dia ada apa dengan mata sinisnya memangnya kau pacarnya ungkap mereka sinis kepadanya tak lama dari situ ini malah tampak beberapa orang yang berjalan mendekat ke arahnya dengan gaya jakuan mirip akamsi pastinya yang mana para berendal ini adalah dari SMA Bung Yun sebenarnya saat ini yuri benar-benar merasa bingung dengan kedatangan orang-orang yang tak jelas dan berkerumun di sekitarnya ada apa sih dengan mereka semua tanya yuri dalam hati hei kalian semua dari sekolah mana kenapa berani-berani bermain di wilayah kami tanya seseorang sembari mengamatinya namun terlalu dari situ dirinya segera tersadar siapa orang-orang yang sedang bermain dan berlatih di depannya karena rasa ngilu tiba-tiba saja muncul jauh dari dasar lubuk hati dan ingin segera mungkin menjauh sama sekali tak mengganggunya wah ada apa denganmu mungkinkah kau kedinginan lalu manhu pun segera menanggapinya mengenai apa maksud dari tujuan mereka karena sesat lalu mereka ini seakan mencari gara-gara ngapain kau malah melotot ke arah kami ha kau mau mati hei kok itu berhentilah sudahlah sudahlah bagaimana mereka ini berani-berani mengganggu minji kita sadarlah itu mungkin tak sengaja lalu tak lama berserang seseorang dari mereka bergegas mengingatkannya bila ia memang masihlah dianggap teman sebaiknya mereka ini masih mau mendengarkan kau pernah bilangkan mimpimu punya istri dan mendapatkan seorang anak hidup sakinah mawadah warohma benar bukan wah wah lalu kenapa kau malah membahasnya sekarang kok itu kenapa sih dan akhirnya mereka pun cek cok dengan beberapa kata saling mengingatkan satu dan lainnya yang mana itu semua cukup mengherankan bagi teman-teman daikun yang sedang menyaksikannya hingga suatu titik seorang gadis mulai mencoba mengadu domba mereka semua dengan mengatakan bila pria tersebut adalah orang yang sesaat lalu telah mengganggunya mendengar adanya keributan yang berada di sekitarnya sejenak daikun menoleh sekaligus memperhatikannya hingga akhirnya orang-orang itu pun kembali mulai tersadar bila anak-anak yang berada di depannya benar-benar berasal dari SMA Kim Ryo dan orang yang berdiri tepat di depannya adalah Kwon Daikun seseorang yang pernah meratakan SMA Bungiun dalam insiden pengeroyokan sebelumnya sontak itu semua semakin membuatnya gugup merasa sangat ketekutan karena tak ingin lagi adanya masalah lain yang datang menghampirinya ya mengingat puluhan anak Bungiun berakhir pingsan dengan adanya satu pukulan keras dari dirinya ah sepertinya aku ingat dia salah satu anak Bungiun bukan ya mau bagaimana lagi lihatlah mereka malah memilih lari ungkap Jomin mengamati mereka semua tak ada gunanya kau lari sebaiknya menyerah saja bocah namun apa yang terjadi dimana jalan buntu ini malah ditemuinya merasa cukup panik dengan orang-orang yang mengejarnya dan kini tampak adanya seseorang yang sedang dikejar oleh beberapa orang yang mana mereka semua terlihat cukup menyeramkan berusaha menyelesaikan permasalahan yang telah ia timbulkan hei kenapa kalian terus memaksaku dasar brengskai dan orang tersebut adalah pak dojin menurut dojin dirinya ini mencoba meminta sedikit waktu supaya dirinya mampu mempersiapkan pembayaran yang diinginkannya namun saat ini mereka sama sekali tak menghiraukannya malah bergegas maju berusaha menangkapnya hingga akhirnya dojin menyerang dan berhasil menjatuhkan beberapa orang dari mereka hei siapapun carikan aku pemukul ungkapnya sembari bersiap menggunakan cara berikutnya hingga suatu titik seseorang tiba-tiba saja datang dari arah belakang menolak menggunakan pemukul sekaligus bersiap maju untuk segera menyelesaikan permasalahan di hadapannya sudah lah biar aku yang menyelesaikannya kau itu siapa tunggu aku kan sudah bilang aku itu mau minta waktu kalau kau masih saja menolak mari kita akhiri ini secepatnya ungkapnya sembari sebuah kuda-kuda segera dipersiapkannya yang mana kuda-kuda tersebut segera membuat dojin terbelala merasa sangat gugup akan rasa familiar yang pernah dilihatnya namun belum sempat dirinya mendapatkan jawabannya pingsan adalah suatu hal yang harus ditemunya dan ia pun segera menegaskan bila seseorang tak lagi memiliki uang maka dihajar adalah sebuah konsekuensi yang harus ia dapatkan berpindah waktu dimana ini adalah hari selanjutnya hari dimana seseorang tak lagi masuk ke dalam kelasnya dan orang tersebut tak lain adalah Pak Dojin dari kelas 1-4 menurut Kim Do-Yoon kelas ini menjadi cukup tenang tanpa adanya anak berandal yang selalu mengganggu maupun memerasnya namun tak lama peselang tiba-tiba saja seseorang datang berusaha berlaku seenaknya dan tak mengiraukan suasana meng-nur Do-Yoon tak ada Dojin sepertinya akan melahirkan Iljin lainnya dan ia pun sangat merasa tak nyaman dengan seluruh pelakuan yang diperbuatnya kau masih terus akan seperti itu akan kulaporkan pada Do-Yoon mendengar pernyataan tersebut sontak dirinya bergegas meminta maaf dan memohon supaya hal tersebut tak berakhir hingga Do-Yoon ini mendengarnya sebenarnya saat ini Do-Yoon telah memberikan sebuah perintah khusus yaitu berusaha menyelidiki para Iljin maupun kegiatannya sekaligus melaporkannya sendiri kepadanya maka ada pun para anggota klub fans Do-Yoon atau secara resmi mereka menyebutnya pembentukan komite kekerasan Iljin yaitu terdiri dari para murid dari beberapa kelas yang telah terselamatkan oleh keputusan yang diambil Do-Yoon maka rapat tersebut seringlah diadakan menyelidiki setiap kekerasan yang telah mereka lakukan sekaligus melaporkan hal tersebut untuk dapat ditindak lanjuti secepatnya baiklah rapat sampai disini ngomong-ngomong kelas 17 dan 18 hari ini tak datang lagi ya menurut Kim Do-Yoon mungkin saja adanya alasan kelas 17 maupun kelas 18 tak menghadiri komite yang diselenggarakan adalah karena mereka semua dari kelas khusus dan memiliki waktu jam belajar yang berbeda pula sementara itu bila mengingat kelas 19 sepertinya kekerasan jarang sekali terjadi karena para kutubuku tersebut pastilah tak akan melaporkan apapun ke dalam acara rapat yang disiapkannya dan Do-Yoon pun kini merasa cukup tenang menghadiri kelas dan tak lagi merasa takut seperti hari-hari sebelumnya dan ia pun selalu menantikan akan kedatangan hari esok guna menyambut kelas damai sekaligus kehidupan normal yang telah diimpikannya wey Kim Do-Hyoon ayo kita main bat sing-yil lagi sontak Kim Do-Hyoon terbangun dari tidurnya yaitu sebuah mimpi atau rasa cemas yang ternyata masih saja dimilikinya ya syukurlah kukira tak cuma mimpi semata ungkap Do-Hyoon dalam hati berpindah sisi dimana ini adalah kelas 19 kelas dimana para anak kutubuku selalu belajar dan terus belajar hingga suatu titik seseorang ini mulai melengpar penghapus mengarah kepada seorang murid yang berada di depannya ah jangan begitu dong iya janganlah ungkapnya sembari menirukan beberapa kata sembari memancing emosinya menurut murid tersebut para kutubuku ini masih saja belajar meskipun mereka tahu bila sekarang ini adalah waktu jam istirahat mau kalian terus belajar juga takkan dapat nilai ini kan waktunya istirahat bodoh ungkapnya sembari masih saja merendahkan kegiatan murid lain sekaligus mengganggunya kok itu ngapain sih kok itu sebaiknya diam atau keluar dasar ke kanak-kanak ungkap jeina mencoba menegurnya lalu menurut murid tersebut ranking satu sekolah itu sebaiknya diam saja tak usah mengurus orang lain dan fokuslah belajar saja lalu bagaimana mau masa bodoh kalau ada orang yang merusak suasana aku mau tahu kalau ini jam istirahat kenapa kok malah mengganggu yang mau belajar kalau kok merasa bosan main saja di luar dan akhirnya mereka berdua masih saja meneruskan percekcokannya ya meski seseorang kini mulai menguping mendengarkan permasalahannya hingga suatu titik dirinya ini mulai merasa kesal merasa cukup muak dengan argumen dan dan dia pun kini mulai berdiri bersiap maju bila memang perlu dilakukannya kok sedang disini tapi bisakah kau bantu aku sekarang akan ku jelaskan nanti sambil jalan ayo kita segera pergi ungkap le seung hon menghentikan perdebatannya selama berselang suara seorang diajar segera terdengar dan ia pun juga berkata kenapa kau malah merusak suasana dasar ke depan darat ungkapnya sembari masih terus mengajar seseorang dengan sekuat tenaga yang mana seung hon ini merasa cukup kesal melihat seorang sampah yang berlagak menjadi iljin di depannya dan ia pun masih saja terus menghajarnya membuatnya merasa jera dan tak mengulangi seluruh perbuatannya menurut seung hon semua ini gara-gara para berendal seperti mereka merusak image sekolah terlihat tak berguna dan ia pun terlihat begitu kesal pastinya ingat mulai sekarang kau harus selalu senyum jangan malah berbuat seenaknya sebaiknya kau segera pulang saja aku benar-benar muak melihatnya ungkap le seung hon kepadanya tak lama berselang dirinya bergegas mengangkat telponnya yang mana sebuah informasi segera dibagikannya yaitu mengenai mereka bertiga yang sebaiknya bersatu menghadapi permasalahannya hingga selama dari situ mereka berkumpul dan mulai mencoba membahas beberapa masalah di dalamnya ya itulah yang terjadi di auditorium ungkap le siung hon menjelaskannya lalu menurut kuat dosik pak dojin ini telah diajar dengan sedemikian rupa maka seperti apa kekuatan yang dimilikinya hingga anak kelas 2 tak berkutik juga turut mendapat ancamannya mungkin kah dia benar-benar gila sampai-sampai mengancam semua anak yang melakukan pengumpulan dana kemudian menurut jiseo ia malah tak bisa membayangkan akan seluruh kejadiannya karena bahkan senior kelas 2 won jau tak berkutik di depannya dan ia pun cukup merasa penasaran dengan langkah seperti apa yang akan segera mereka putuskan kemudian menurut seonghon daigun ini memang sangat kuat tapi dirinya ini sudah melewati batas dimana dirinya mulai melarang adanya pengumpulan dana maka semua itu akan membuatnya menjadi musuh satu sekolah atas sebuah keputusan yang telah diambilnya baiklah masalah yang seperti itu akan selesai saat waktunya tiba maka kita harus melakukan pengumpulan dana sekarang kalau bisa sih secepatnya sebelum dirinya mengetahuinya mendengar pernyataan tersebut waktusik segera memberikan pendapatnya bila yajiseo ini sepertinya terlalu takut menghadapi si murid pindahan dan bila dirinya tak mampu mengumpulkan dana di SMA game riong ia pun menyarankan supaya dirinya segera menjilat kaki si anak baru seperti yang ia khawatirkan sudah-sudah soal itu tak usah dibahas itu sudah diatur kemudian menurut le seung hon itu semua karena daigun ini akan segera diurus sebelum datangnya waktu pengumpulan dana sebab dirinya ini telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya ia sentuh yaitu sebuah peraturan mutlak SMA kim riong yang sudah ada sejak sekian lama jadi akan kita lanjutkan saja pengumpulan dana sesuai waktu yang ditentukan tegas le seung hon kepada mereka berdua sementara itu di sisi lain tim de hyun tengah melaporkan bila kelas 1-7 maupun kelas 1-8 selalu tak pernah hadir di sebuah rapat yang selama ini mereka adakan dan daigun pun terus penyuruhnya untuk lebih mengawasi gerak kri yang sedang mereka lakukan jadi kau sudah bisa mengingat ya siapa daigun dengan tepat tentu saja kau pikir aku ini apa aku jelas pegemarnya jawab tim de hyun menanggapinya menurut de hyun saat ini semua berjalan lebih amat berkat adanya daigun banyak anak-anak yang mengatakan bila sekolah jauh terasa nyaman dan menenangkan bahkan para pegemar daigun makin bertambah di setiap harinya hey kau awas bisa minggir gak oke oke baik yang mana saat ini baik susi tiba-tiba datang mulai mengarah daigun sembari melirik pak yuri yang sedari tadi telah berada di dalam kelasnya dan ia pun segera mengembalikan sebuah baju yang beberapa hari lalu telah daigun pinjamkan sekaligus dirinya ini mencoba menjelaskan bila baju tersebut telah ia cuci setelah terdapat noda make up di bajunya aha dipakai di badat kok bisa kena noda make up ya mungkin karena dia mencium-cium atau apaan sih kok itu pinter ngarang ya ngapain cium-cium baju busuk begitu ungkap baik susi menanggapinya dalam hati baik susi juga merasa begitu terkejut setelah mendengar apapun yang dikatakannya kok dia bisa tau ya ungkap baik susi dalam hati sembaring membayangkan sesuatu yang aneh seperti kalian semua aneh kemudian menurut baik susi pak yuri yang doyan jiu-jitsu ini sepertinya lupa dengan adanya opa yang dimilikinya dan ia pun sedikit menyindir mungkinkah dirinya ini tak lagi menyukai baik sohyu namun pak yuri segera menegaskan bila hal tersebut telah lama ia lupakan hoi susi bukankah dulu kita sering sepaling bersama apa perlu sekarang kita lakukan sedikit pemanasan ah kasih tau apa gak ya ungkap susi memancing emosinya lalu telah lama berselang manho segera menanyakan mungkinkah daigun ini masih akan melarang adanya pengumpulan dana karena uang tersebut nantinya akan diteruskan kepada para senior di kelas 3 maka akan menjadi masalah besar bila kelas 1 tak juga mengumpulkannya namun menurut daigun jika semua itu benar terjadi maka itu malah menjadi lebih baik karena dirinya ini bisa menyelesaikan proyek sekolah tersebut lebih cepat dari yang ia kira sebenarnya daigun sendiri selalu berharap dapat hidup normal seperti keinginannya maka ia pun jelas bersungguh-sungguh dalam menjalankan proyek yang telah ia dapatkan ya meskipun dibalik itu sebuah para pemimpin memiliki sebuah rencana lain namun dirinya hanya harus waspada terhadap rencananya kemudian ini adalah kelas 1-8 kelas anak-anak entertain mendapatkan pelajarannya namun saat ini adalah waktu istirahat waktu dimana mereka meluangkan aktivitasnya menurut sayonu orang nomor 2 di kelas tersebut dirinya ini akan melakukan filler di hidungnya supaya lebih cocok menjadi seorang idol dan mendapatkan follower lebih banyak dari yang sekarang kalian itu bisa berhenti gak sih goyang-goyang tak jelas begitu apa gunanya mengambil video orang jelek begitu tak masalah lah toh followernya jauh lebih banyak darimu ungkap mereka menyanggah perkataannya selama berselang kuat dosik kembali ke kelasnya dan ia pun terlihat cukup santuy mencari ketua kelas karena adanya suatu hal yang cukup penting dan ingin ditanyakannya kemudian dirinya segera datang yang mana saat itu juga dosik segera bertanya mungkinkah ketua kelas di kelasnya sudah mulai mengumpulkan dana mendengar pernyataan tersebut sontak yang pun terkejut dibuatnya karena rumor yang ada mengharuskan dirinya untuk tak juga melakukannya oh jadi gara-gara anak baru itu kau malah kini menjadi berani menatapku menurut dosik si murid baru itu tak ada hubungan dengan kelasnya maka ketua kelas jangan salah mengira bila tak ada pengumpulan dana di dalam kelasnya jadi mungkinkah kau ketakutan sekali dengannya atau kau malah berharap aku akan kalah darinya mendengar pertanyaan tersebut sontak dirinya tak berani menolaknya yang mana beberapa pujian segera dilontarkannya namun apa yang terjadi dimana minuman yang di bawahnya segera ditumpahkannya di atas kepala ketua kelas yang membuatnya kesal mendengar perkataannya ingat aku itu tak pernah menyukai orang-orang yang bermuka dua sama sepertimu yang menyanjungku dan menusuk di belakangku hingga semua itu menarik perhatian dari murid lainnya yang hanya menonton namun tak sedikit pun menolak perlakuannya dan dia pun hanya bisa terdiam menerima semua perlakuan remeh yang telah dilakukannya berpindah sisi dimana ini adalah kelas 1-5 kelas dimana Yoji Seo masih saja merenung di dalamnya karena menurut Ji Seo Pak Dosik itu belum pernah mengetahui kengerian Daigun yang sebenarnya maka dirinya ini akan selalu berbuat seenaknya lalu bila dipikir lagi mereka bertiga semisal akan bersatu melawannya itu jelas menjadi hal yang mustahil untuk dapat keluar sebagai pemenangnya dan dia pun masih saja merasa bingung antara mengumpulkan dana ataupun tidak karena keduanya jelas sedang menuntunnya ke dalam jalan kehancuran tak satu pun solusi diketemukannya hei Ji Seo lihatlah jaket ini cocok loh denganmu jaket iya sih bagus bukankah nanti anak-anak akan menyetorkan uangnya mendengar pertanyaan tersebut Ji Seo segera meminta link pembeliannya karena dalam hati pengumpulan uang memang seharusnya dilakukannya lalu bila mengenai situasi yang dihadapinya ia pun sangat berharap agar Lee Seung-hun mampu memberikan solusinya sementara itu di sisi lain Lee Seung-hun masih saja santuy menikmati waktu di dalam kelasnya Seung-hun apa benar menurut anak-anak yang lainnya tak ada pengumpulan dana lagian aku ini masih ada kesibukan jadi aku tak bisa membantumu ya memahami hal tersebut Seung-hun segera menjelaskan bila menyangkut permasalahan tersebut ketua kelas yang bertanggung jawab menyelesaikannya dan segera menyuruhnya pergi untuk dapat melanjutkan kegiatannya sebab menurut dirinya yaitu ketua kelas dari kelas 19 uang perlindungan tak perlu dikumpulkan dan ia pun malas makin tertarik dengan apa yang akan terjadi setelahnya karena prinsip adu domba adalah prospek yang selalu digunakannya dan sampai disini dulu guys alur cerita the bully in charge di part 11 bila kalian tertari bisa simak cerita selanjutnya jalan ciaaao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati